oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman wadah tutor apa kabar kalian hari ini semoga tetap bisa menjalankan puasanya lancar sampai akhir dan semoga diberikan umur panjang dan kesehatan dan juga keberkahan rezekinya Oke balik lagi di channel ini dan di video kali ini kita akan bahas lagi tentang aplikasi pixel lab ya teman-teman jadi kita akan bahas Bagaimana aplikasi pixel lab ini bisa membuat sebuah foto yang terpotong-potong yang teman-teman mungkin ada beberapa tips dan triknya Oke lengkap langsung aja ya kita cekidot ke videonya disini kita buka aja aplikasi pixel lab kalian seperti ini ada recover enggak usah ya kayak gini ya teman-teman lah ini size-nya silahkan kalian atur dulu ini rasionya kan ini kalian mau buat foto apa ya teman-teman ada beberapa pilihannya di kita buat tab format satu banding satu aja ya rasionya seperti ini dan disini saya akan merubah dulu ya teman-teman ini saya akan rubah untuk backgroundnya nanti kita akan membuat fotonya itu yang warna putih aja lah ya kayak gini aja lah Oke dan disini kita akan membuat namanya garis pola ya teman-teman silahkan kalian nanti itu mau buat bentuknya pola yang seperti apa ya yang buat motong apa namanya motong si fotonya itu ya ini saya akan coba pakai yang warna hijau kali ya nah hijau kayak gini teman-teman ini saya akan buat pola yang memotong memanjang kayak gini ya untuk nanti potongan pada polanya seperti ini ya nanti saya akan buat seperti ini Oke kita buat seperti ini udah kalian setel aja disini dan disini kita akan melakukan copy ya di polanya ini kita klik yang tengah ini kemudian copy aku tunai-teman lagi dan ini kita klik lagi dan ini kita klik lagi dan ini kita klik lagi dan ini kita membasiskan Oke ini polanya kita bisa dulu ya biar agak imbang lah ya Kita akan buat pola foto yang seperti ini nanti Oke teman teman kita akan membuat pola foto yang seperti ini nanti Dan ini gila-gila ya agak lebih kontras Bentar ini kayak gini Teman teman ini pola yang akan kita buat nah silahkan kalian kalau mau buat pola yang lain juga bisa ya Jadi karena kita akan buat pola seperti ini maka kita akan buat seperti ini Oke kalau udah ini kita pertama kita simpan dulu ya ke galeri teman teman seperti ini Oke Kalau udah kalian simpan Tadi udah disimpan ya kita exit dulu pixelab nya Kemudian silahkan kalian masukkan foto ya Mungkin Kita akan cari foto ya teman teman Tuh kita akan cari foto siapa nanti yang akan di edit ya teman teman Oke Oke kita buka lagi ya pixelab nya teman teman Sini ya Nah kayak gini ya Kita tambahkan lagi dari galeri ya Kita cari aja foto yang mau kita edit semua Nah kita cari dulu Silahkan kalian import fotonya Pilih dari galeri kalian ya teman teman Siapa ya foto yang mau di edit kalian Ini misalnya ya Kita ambil dulu fotonya yang mau kita edit ya teman teman Misal seperti ini ya Misal saya mau edit foto ini Teman saya Kayak gini ya teman teman Oke kemudian ini kita besarin ya teman teman Besarin membentuk kulat yang tadi ya teman teman Ini polanya udah seperti ini ya teman teman Dan yang berikutnya kita akan masukkan ya teman teman Pola yang tadi ya teman teman Nah yang seperti ini Nah kita masukkan aja kita pasin juga ya teman teman Kurangnya kita pasin juga file layarnya seperti ini Dan langkah berikutnya kita akan Eraser color kali ya Disini ya Eraser color aktifkan Nah soalnya gini Kita pilih yang ini ya teman teman Nah gini seperti ini ya teman teman Nah ini fotonya udah jadi ya teman teman Foto dari Ini gak berjadi Gampang sekali caranya Kalau udah kita centang kayak gini Dan langkah berikutnya kita bisa simpen di galeri kita ya teman teman oke Set2 galeri oke Kalau udah kalian simpen kayak gini ya Nah iklan lagi mesti Bapalah ya Oke Kita balik dulu aja Oke Mungkin itu aja tutorial kali ini Semoga Bermanfaat dan semoga kalian pasti juga bisa mempraktikannya Gampang sekali caranya membuat foto terpisah Untuk beberapa bagian kayak gini ya teman teman Oke Terima kasih selama nonton videonya Dan sampai ketemu di video-video berikutnya Thank you and enjoy Semoga puasa kalian lancar Bye bye Assalamualaikum Bye 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 bye